Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Saya kan suka naik motor gitu ya dok ya, kadang 1 jam, 2 jam, terus kadang juga macet-macetan, terus leher sama bau saya tuh suka nyiri-nyiri gitu Jadi sakit, pegel-pegel gitu, rasa berat Itu kenapa ya dok ya, terus cara ngatasiinnya gimana? Makasih dokter Makasih, bintang Oke, mungkin ini bisa mewakili pertanyaan yang ada dalam pikiran Anda di rumah Ketika Anda mengendarai motor ya, dalam jangka waktu yang lama Ada beberapa kemungkinan ya, itu karena Anda terlalu tegang ya, tangan kestang selalu dan dalam keadaan yang kencang dan kaku Itu bisa menyebabkan otot-otot di daerah trapezius ya, otot yang ada di bagian punggung belakang ya, bagian atas ya, bintang ya Dan juga di leher itu menjadi kaku Dan itu harus diistirahatkan Istirahatkan paling enggak, kalau misalnya tadi kan naik motor sejam, 2 jam tuh langsung istirahat dulu Setengah jam, istirahatkan 5 menit, 10 menit Baru kemudian lanjutkan lagi naik motornya Kemudian juga mungkin ada problem kedua, yaitu dari helm Helm yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan kepala dan juga leher Tidak menyangga bagian leher kita sampai ke pundak Itu bisa mengakibatkan rasa pegal Oleh karena itu lebih baik pilih helm yang memadai dan memang cocok dan sesuai untuk penggunaan motor Baik, sudah cukup ya bintang ya Oke, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk membacakan pertanyaan bagi pemerintah di rumah yang sudah mengirimkan kepada kami Bersama dokter Iyan Iya dokter Iyan Kan ada polan Iya Biar polan aja yang kerja Baik Silahkan bacain sama jawabin dan peragain Banyak banget Oke, selamat sore dokter Saya mau tanya nih, benar enggak sih kalau kantong teh celup itu bisa dipakai untuk menghilangkan mata bengkak Selain itu apa saja manfaat dari teh bekas Terima kasih Oke, ini ini bicara masalah Jawabannya adalah, silahkan Iya, kenapa? Iya, kenapa? Iya, kenapa langsung dijawab, kan? Iya, kenapa saya dijawab, kan? Iya, kenapa saya dijawab, kan? Tapi, eh, polan sejanya tahu apa tentang teh celup bekas? Teh celup bekas, ya... Kantong teh yang bekas itu, biasakan kita habis seduh, apa gitu? Biasanya saya buang langsung Oh, enggak pernah dipakai untuk mata sembab? Oh, enggak pernah dipakai untuk mata sembab? Belum Mata keranjang? Kita peragian aja langsung, ya... Iya, mari... Oke, nah, sini sudah disajikan Mungkin bagi polan, taro jalan Bagi polan, ya... Kantong teh celup ini, biasanya langsung dibuang Nah, untuk beberapa kondisi seperti mata sembab Bisa memanfaatkan kantong teh celup bekas ini Tapi, kalau bisa adalah gunakan yang teh hijau atau teh hitam, ya, dokter Esa Karena kandungan antioksidannya Lebih tinggi kandungan antioksidannya, ya? Caranya mudah, lang Misalnya kamu celup, ya... Ya, udah dicelup dengan air hangat Seperti bikin teh biasa, nih Seperti bikin teh biasa Kasih gula? Jangan Jangan Kan bukan untuk diminum, ya? Udah, diangkat lagi, diperas Biasanya untuk mata sembab atau mata bengkak Biar lebih nyaman, dimasukkan dulu ke freezer atau kulkas Mungkin setengah jam Atau sampai satu jam Setelah itu, selama lima-sepuluh menit Kantong dari teh bekas ini bisa ditaruh di kelopak mata Lopak mata atas dan bawah, ya? Iya, segar banget Apalagi dingin, ya? Apalagi dingin Lebih segar Ngeliat Ibu Ian penonton saya disini Cantik-cantik semua Ya? Manfaat selanjutnya Ini juga untuk kesehatan kulit Anti-aging Anti-aging Itu pertama, sekarang yang kedua, nih Caranya mudah Siapkan satu mangkok besar yang berisi air panas Lalu masukkan tadi Teh, ya? Istilahnya kita gambarin dia ini dibuat kayak teh yang gede kali Nah, kita manfaatkan uapnya Untuk menguapi wajah kita Tapi dengan cara menggunakan anduk Anduk ini ditaruh di kepala Coba polan-polan Polan aja? Saya biasa aja Oke, kenapa nggak pakai polan? Iya, biar dia kerja Saya ini ikhlas kok Polan? Ya Taruh Tutup Kemudian biarkan uap itu mengalir ke kulit wajah Ini maksudnya adalah untuk memperkecil pori-pori wajah ya Dokter Esa ya Dan mengeluarkan keringat, kotoran dari wajah Ya, supaya wajah tetap awet muda Ini salah satu caranya Coba udah-udah Satu, dua, tiga Kok begini? Wah, ganti orang Ya Kemudian yang ketiga adalah untuk mengatasi gigitan serangga Ternyata tes celup ini Bisa mengurangi efek dari gatal akibat gigitan serangga Dengan cara adalah Masukkan tes celup bekas ini Kedalam freezer atau kulkas Ya 30 sampai 1 jam juga Lalu setelah itu dikeluarin dan tempelin pada daerah luka gigitan serangga Tempelin beberapa menit ya 5-10 menit Nanti zat yang ada di dalam teh hijau atau teh hitam itu Akan bereaksi dengan proses peradangan yang terjadi akibat gigitan serangga Untuk mengurangi rasa tidak nyamannya ya Itu tadi Ternyata Kantung tes bekas tidak hanya untuk mengurangi mata sebab atau bekak Tapi juga memiliki manfaat yang luar biasa Jika kita bisa menggunakan secara bijaksan Ini enak nih Kasih gula Dibagi-bagi Oke Ya, celat tes bekas masih banyak informasi yang lain Anda ingin olahraga yang praktis tapi bisa membakar kalori cukup banyak Sesat lagi di Dr. Os Indonesia Olahraga ini selain dapat membakar kalori juga dapat menghilangkan stres Sesaat lagi di Dr. Os Indonesia Ya, dimana olahraga ini sangat baik untuk kesehatan jantung dan paru Anda Selain membakar kalori yang cukup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!